Ilmu manajemen perjalanan adalah ilmu dasar yang harus diterapkan buat sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas agar terhindar dari saat kita sampai ke titik tujuan banyak hal-hal yang tidak kita sukai ini tertinggal, ini tertinggal, ini kekurangan, bahkan seorang diplomat pun menggunakan manajemen perjalanan Buat sahabat alam yang selalu backhacker, selalu hacking, bahkan yang aktif di sebuah organisasi tentunya tahu bahwa ada materi yang namanya manajemen perjalanan Manajemen perjalanan ini adalah materi utama, materi dasar kita berkegiatan di alam bebas khususnya untuk para pendaki gunung, manajemen perjalanan harus dikuasai karena dengan manajemen perjalanan, kita akan memanaj bagaimana caranya dari mulai barang-barang, dari mulai perencanaan logistik, perencanaan konsumsi dan perencanaan jadwal kegiatan kita terlaksana dengan lancar dan akhirnya adalah penakian gunung kita lancar dan selamat sampai pulang Sahabat alam, jika sering mengalami hal-hal seperti itu, bahkan sering kita kekurangan logistik kita kekurangan perlengkapan pada saat sampai di tujuan lokasi artinya kita harus mempelajari dan menerapkan yang namanya manajemen perjalanan Saya tegaskan kembali, manajemen perjalanan adalah ilmu dasar kita berkegiatan di alam bebas Bahkan seorang diplomat, anggota dewan dan sebagainya, bila dia melakukan perjalanan dari titik A ke titik B dengan rentang waktu 2-3 jam perjalanan, bahkan harus menginap 1 atau 2-3 malam Jangan sampai pada saat di lokasi tujuan Banyak hal-hal yang kita perlukan, kita gunakan, ternyata tidak terbawa Apa itu manajemen? Dan manajemen adalah penggunaan sumber daya atau sebuah sistem secara efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan Sebuah sistem yang kita rangkai dari hasil diskusi bagaimana caranya kita melakukan perjalanan pendakian ini lancar sampai tujuan dan pulang kembali dengan selamat Semuanya hasil diskusi, semuanya adalah sebuah aturan-aturan yang kita buat baik itu tertulis maupun tulisan agar tercapai tujuan kita dan kita buat dalam bentuk sistem atau aturan Manajemen hanya sebuah nama dari sebuah aturan-aturan atau sistem yang melisan atau tertulis di mana aturan-aturan itu kita sepakati untuk kita laksanakan bersama-sama Sampai dalam, saya sarankan pada saat kita diskusi sebelum melakukan kegiatan dirancang perencanaan-perencanaan minimal 3 perencanaan plan A, plan B, dan plan C bisa plan D, E, dan selanjutnya jika itu terlalu banyak saya yakin terlalu banyak juga resikonya 3 plan ini bisa sahabat alam dan rekan-rekan tim bisa meminimalisir kerugian waktu kerugian biaya dan lain sebagainya jika sering pada saat melakukan pendakian gunung saya sarankan untuk merancang plan perencanaan alternatif plan A, plan B, dan plan C hal ini sering terjadi seperti pada perencanaan transportasi yang tidak sesuai di lapangan misalnya kita sepakati pada saat briefing bahwa kita akan menggunakan mobil pribadi dan ternyata besoknya pada saat kita berangkat mobil kita belum pulang karena digunakan oleh sahabat alam lainnya tetangga atau bagian keluarga kita dan sampai pada saat kita mau berangkat mobil belum pulang dan hal-hal lain yang berhubungan transportasi misalnya kita sudah tentukan bahwa menggunakan mobil pribadi kita juga sudah tentukan siapa sopirnya dan kita instruksikan sebagai bagian dari manajemen itu bahwa sopir harus datang minimal 1 jam atau 30 menit sebelum berangkatan dan ternyata besoknya sopir tidak datang sampai waktu saat kita melakukan berangkatan meleset dari segi perencanaan perangkatasi iya kan yang kedua pengeluaran dana di luar anggaran biaya ini juga sering terjadi karena apa bisa terjadi dari hal yang pertama juga yang tadinya kita harus berangkat jam 10 dengan tujuan pendakian gunung ke gunung gede dari Jakarta ke gunung gede misalnya 2-3 jam harus dilalui dengan transportasi karena hal tadi yang dijelaskan di poin pertama ada saat kita waktu seharusnya waktu berangkat kita pun belum berangkat seharusnya kita sampai di tujuan misalnya di camp pasirur campsit atau di Cibodas atau di pos base camp lainnya ternyata 2 jam berikutnya pun kita belum sampai di pos nah ini akan sangat menguras dana maka dari itu ada plan A ada plan C supaya agar dana kita tidak terkuras oleh hal-hal yang di luar itu contohnya adalah ada dana alternatif makanya jangan buat perencanaan yang pas-pasan khususnya untuk iuran anggota misalnya yang ketiga perlengkapan tidak lengkap dengan kita berdiskusi maksud tujuan kegiatan kita apa dan kita mau melakukan kegiatan apa konservasi atau camping doang atau pendakian gunung doang atau hacking tentu kita sudah merencanakan perlengkapan apa saja yang akan dibawa jangan sampai pada saat sampai di lokasi tujuan ada beberapa barang yang sangat penting harus kita gunakan ternyata tertinggal berikutnya adalah perizinan tidak lengkap disinilah ada saatnya kita sebelum melakukan pendakian kita briefing bersama anggota tim bahkan untuk kita sebagai seorang solo backpacker pun kita harus checklist dulu dan mencari referensi mau di media sosial atau di google perizinan seperti apa yang diterapkan di gunung yang akan kita daki dari mulai syarat kesehatan syarat administralinya harus kita ketahui dan kita lengkapi jangan sampai pada saat di lokasi kegiatan banyak perseratan perizinan kita tidak lengkap yang akhirnya adalah merepotkan kita dan kita harus diskusi mohon-memohon kepada pengelola gunung itu berikutnya adalah waktu sudah pasti banyak meleset gara-gara poin pertama tadi banyak waktu kita meleset seharusnya kita sampai di base camp pendakian tukul 12 atau jam 1 ternyata jam 1 pun kita masih di base camp organisasi kita atau di rumah kita bahkan masih ada di perjalanan sahabat alam kita sebagai pendagi gunung bahkan strobepeker solo hacking siapapun sahabat alam adalah kita hanya bisa membuat perencanaan bahwa dari titik A ke B ini ditempuh dengan 2 atau 3 jam dan kita hanya bisa merencanakan bahwa kita akan menginap 1 atau 2 malam apakah kita mengetahui dari titik A ke B ini akan terjadi sesuatu yang tidak kita duga oke kita sudah cek kendaraan kita maksimal apakah kita tahu bahwa di tengah perjalanan itu ada macet transportasinya oke kita bisa cari referensi atau komunikasi dengan sahabat kita yang ada titik itu bagaimana transportasi di jalur yang akan kita lewati tapi apakah sahabat alam yakin diantara jalur yang akan kita lewati dari transportasi dari rumah kita ke base camp akan terjadi sesuatu yang sifatnya seperti bahan kendaraan kita pecah atau bodi mesin kita terbentur batu dimana kita harus melewati jalur yang ekstrim yang akhirnya sampai retak dan mengeluarkan olik tentunya ini sangat fatal semua itu adalah kita harus menggunakan manajemen perjalanan ke gunung mana kita tujuan kita destinasi gunung mana tujuan kita dan jalur mana yang kita tempuh dan kita harus mencari referensi seperti apa jalur itu termasuk gunung yang akan kita daki persyaratannya di jalur pendakiannya sumber air dan sebagainya kita harus mencari referensi termasuk perizinan sebelum kita melakukan pendakian di post basecamp seperti apa perizinannya cara online booking atau sebagainya semuanya kita harus selesai pada saat kita briefing diskusi bersama teman-teman kita atau sahabat alam sebagai solo atau solo backfactor sama saja sebelum melakukan kegiatan cari terlebih dulu referensi yang tepat dan jelas bisa lewat media sosial grup-grup EA mungkin Instagram dan sebagainya sahabat alam manajemen perjalanan saya tekankan kembali adalah sebuah ilmu dasar yang harus digunakan untuk sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas sekian materi ini buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini saya mau bantuan solidaritasnya dengan cara tekan like share kepada sahabat alam ini agar lebih berguna dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat alam tidak ketinggalan materi-materi berikutnya dari channel ini saya Rudy Augustman bersama Gap Channel salam kali selamat menikmati